Reklamasi Teluk Jakarta Nelayan adalah profesi, sama seperti saya seorang profesional IT, seorang pelawak juga. Laut dan pantai adalah tempat kerja mereka, seperti saya di depan komputer atau di panggung. Lalu mereka sedang mencari nafkah, tahu-tahu dibilang bahwa di Teluk Jakarta tidak ada ikan, jadi tolong pergi. Karena ada kepentingan yang lebih besar, maka mereka harus pergi. Kepentingan pembangunan, rencana Indonesia bersaing secara global, dan lain-lain. Mereka harus pergi, harus nurut, nanti dikasih tempat baru. Seolah dengan dikasih tempat baru, semua beres. Kalau tidak nurut, berarti pembangkang. Kalau tidak nurut, berarti tidak nurut sama pemerintah yang saat ini sedang bekerja untuk rakyat. Pemerintah yang mau mengorbankan sedikit orang, kalau tujuannya untuk banyak orang. Tapi belum jelas, banyak orang ini siapa? Kenapa pemerintah sepertinya tutup mata? Ada masalah lingkungan, ada masalah sentralistik pembangunan yang ternyata masih terus di Jakarta, sehingga urbanisasi tidak henti-hentinya. Lalu sebagian kita membela seolah aktivis-aktivis dan rakyat itu diperalat. Nelayan pendatang jadi alasan? Dan katanya yang protes itu hanya nelayan pendatang. Sudah tempat mereka bekerja, mencari nafkah, diinvasi, lalu ditudup pula begitu. Kan masih wilayah NKRI, kok disebut pendatang? KTP kita masih laku dari Sabang sampai Merauke. Kita boleh mencari nafkah di situ? Boleh mengambil ikan di situ? Di Teluk Jakarta katanya sudah tidak ada ikan. Nelayan pun tertawa, getir tapi. Lalu yang mereka tangkap selama ini dan dijual di Muara NKRI, di Muara Karang itu apa? Mereka itu profesional, karena saya beberapa kali memancing di kolam pemancingan, tapi tidak pernah kail saya disambut oleh ikan. Seumur hidup dalam hidup saya tidak pernah mendapatkan ikan. Tapi mereka, walau kondisi kapal-kapal sudah mulai melakukan pekerjaan reklamasi yang membuat ikan-ikan itu pada takut, masih saja dapat, walaupun jauh berkurang. Seperti pelawak saja, walau sedikit yang nonton, tetap saja bisa bikin ketawa. Itulah seorang profesional. Kalau banyak penolakan dari aktivis, dari warga, kenapa selalu tuduh ini-itu dulu? Ini kan masalah antara warga, bukan hanya nelayan loh, dengan pengembang. Kenapa pemerintah sepertinya pasang badan? Jadi seolah warga lawan pemerintah, bukan lawan pengembang. Kalau memang warga, salah ya biarlah mereka membela hak mereka dan pemerintah menjadi penengah. Bukankah itu fungsi pemerintah? Bukankah secara politik suara kita sama? One man, one vote dalam pemilu. Negara kita bukan perusahaan di mana ada kepemilikan saham, sehingga yang saham yang lebih besar akan menentukan arah kebijakan perusahaan. Atau jangan-jangan negara kita perusahaan. Media, dalam hal ini media mainstream ya, karena Youtube dan blog dari saya juga media, sedikit sekali mengangkat isu ini ke atas, terutama suara-suara yang menolak reklamasi. Suara yang menolak reklamasi perlu diberi panggung. Panggung media itu kan milik bersama. Bahkan kalaupun para pendukung reklamasi ini salah, suaranya wajib didengar. Apalagi sekarang belum tentu mana yang salah. Biarkan semua didengar oleh hal layak banyak dan biarlah hal layak yang menentukan. Mana yang salah, mana yang benar. Yang jelas Teluk Jakarta adalah daerah sipil. Itu. Tapi ada militer loh di sana. Entah lagi apa. Yang jelas, sebagai seorang yang beragama Kristen, saya juga teringat dengan murid-murid Yesus yang pertama. Mereka adalah nelayan. Atau jangan-jangan versi yang mereka baca murid-murid Yesus adalah para pengembang. Silahkan bilang saya hanya bikin repot dan ribet. Ngurusin yang gak jelas. Itu adalah hak Anda. Tapi melarang hak orang bukanlah hak. Saya akan mewawancara seorang yang terlibat dalam aksi-aksi di lapangan. dan juga mengerti hal ini. Tapi izinkan saya tutup dengan sebuah kalimat. Kenapa kita diam? Karena semua baik-baik saja sampai kita yang jadi korban. Gua Not Slim Boy. Oke, sekarang kita akan hubungi Bung Reza Peters yang kayaknya lagi di jalan pulang dari bank ya. Sangat berdedikasi sekali untuk acara BlogCast ini. Oke, sebentar lagi akan gua hubungin beliau. Beliau pakai nomor. Baiklah. Halo, dengan Reza ya? Ya, saya Pak. Suara dari saya Not Slim Boy TV cukup bisa didengar ya? Cukup Pak, cukup. Ini kayaknya lagi di jalan, lagi di mana nih Bung Reza? Lagi di luar Pak, lagi di luar. Tapi ini perjalanan yang sah ya? Jadi istri boleh tahu ya? Soalnya ini akan di broadcast ini. Boleh Pak, ini legitimate Pak. Legal dan tidak tertutup Pak. Saya transparan. Transparan ya. Oke, langsung aja Bung Reza ini ya. Pemirsa Not Slim Boy TV. Beliau adalah aktivis dari Perhimpunan Indonesia. Ini kayak Sutomo aja dulu ya. Perhimpunan Indonesia. Perhimpunan Indonesia Pak. Oh iya, ini keterusan dari Dr. Sutomo dulu. Ini Reza Peters ini kalau di jaman revolusi dulu sekelas Dr. Sutomo, Kiajar Dewantara ini ya. Oke, dan juga tergabung di aktivis, di aktivis gerakan nih. Aktivis jaman sekarang harus pakai hashtag. Alah, kenapa lagi? Halo. Halo, sorry nih ya. Juragan Pusa putus-pusa nih ternyata nih. Aduh. Oke, oke. Bung Reza, ngomong-ngomong ini yang punya handphone siapa ya? Bebas amat makanya. Adek. Adek, oh iya iya. Oke, oke. Jadi langsung to the point aja. Ini kan reklamasi Jakarta. Reklamasi itu bahasa Jawanya uruk lah ya sebenarnya. Iya. Diuruk dulu kalau rumahnya itu urukan apa nih? Urukan sawah atau bekas kuburan gitu kan nanya-nya. Nah, soal uruk-menguruk ini kan sebenarnya rencananya sudah lama dan sebenarnya sudah digulirkan lama. Nah, kenapa nih aktivis hashtag Save Jakarta atau perhimpunan apa, pergerakan Indonesia ini baru ribut sekarang? Apa deket-deket dengan pilkada di mana Ahok mau maju, terus elektabilitasnya tinggi, ini pesanan dan sebagainya. Gimana sih Bung Reza? Jadi gini Mas Semi, jadi sebetulnya proses reklamasi ini sudah ditolak sudah lama. Cuman kan memang karena jaman sosial media ini sekarang rame-rame, jadi kelas menengah itu baru tahu gitu. Kalau dulu kan paling pada saat penolakan yang jaman-jaman dulu itu kan liputannya baru sampai liputan koran, cetak gitu ya. Karena media online kan belum ada dan sosial media belum sekenceng sekarang digunainnya. Dan jarang yang baca ya kalau koran kayak gitu ya. Jarang yang baca, media cetak dulu kan. Nah, penolakan itu udah lama. Dari sisi sosial media sendiri, bisa dibilang menggeliatnya baru-baru ini, menggeliat banget ya. Jadi tahun lalu tuh isunya kalah sama isu-isu lain. Kenapa ya? Ada kecurigaan itu tapi enggak ya? Bukan pesanan lah ini ya. Karena sebelumnya, yang mulain sosial media udah mulain lah, itu kan awalnya kan yang kita tahu, sejak keputusan MA dulu memenangkan KLH, jadi kita dulu tuh menolaknya bareng sama Kementerian Lingkuan Hidup loh. Jadi koalisi, wali, pergerakan Indonesia dengan teman-teman yang lain. Tahun berapa nih? Tahun 2000, dari 2003, itu proses di pengadilannya tuh panjang. Dari pengadilan negeri, pengadilan tinggi, sampai ke MA, sampai ke Kakak Sasi, sampai ke ada putusan, ada peninjauan kembali. Artinya ini bukan sebuah gerakan yang instan ya, kalau bisa di, ada yang menjat seperti itu. Kenapa raminya baru sekarang nih, gara-gara Ahok mau maju nih, ini jagal nih, kayak gitu. Enggak ya? Enggak. Justru penolakannya udah lama. Lalu penolakannya udah lama. Kemudian kan, yang kita tahu, sejak timbulan putusan dari, pertama kan, MA di atas kita dengan KLH tuh dikalahkan di pengadilan negeri. Kemudian banding ke tahun 2003 itu. Terus berjalan 2004-2005, terus kita banding ke pengadilan tinggi, sampai ke MA. Nah di MA kita dibenangkan. Jadi reklamasi tuh harus dihentikan. Persoalan saat itu adalah, perintah penghentiannya itu kan dari, SK Menteri Lingkungan Hidup. Nah akhirnya di tingkat PK kita dikalahkan. Dan singkat cerita perjuangannya sampai ke hari ini. Sampai ke hari ini. Nah hari ini itu pun sebenarnya lucu juga. Karena kita kirain kan dari 2008 itu, sejak keputusan PK MA itu kan udah gak ada kegiatan. Oh 2008 tuh ada semacam keputusan apa tuh dari MA tuh? Ah putusan peninjauan kembali dari MA. Artinya? Itu disitu kita dikalahkan. Menteri Lingkungan Hidup dan koalisi dikalahkan oleh... Zaman SB itu berarti ya? Iya itu dikalahkan oleh MA dan... Karena amdalnya dianggap parsial. Boleh. Kalau amdalnya parsial per pulau itu memang kewenangan gubernur waktu itu. Tapi karena kita melihatnya bahwa reklamasi itu juga menyentuh ke daerah Tangerang, itu kita anggap, kita dengan MN Menteri Lingkungan Hidup merasa bahwa amdal yang salah ini, itu harusnya juga bukan kewenangan gubernur, kewenangan kementerian. Oh iya iya iya. Jadi sampai ke, sebenarnya wilayah reklamasi ini sampai ke Tangerang ya? Wilayah yang diuruk ini ya? Tangerang. Iya, Tangerang lebih gede lagi. Hampir dua kali dari reklamasi Jakarta. Jadi sebenarnya itu tempat ngambil pasirnya atau tempat reklamasinya tuh Tangerang tuh? Dua. Jadi tempat ngambil pasirnya itu di Pulau Tunda, daerah-daerah Tangerang, daerah sana. Kemudian juga daerah Tangerang itu juga direklamasi loh. Dan itu? Dan itu dalam proyek yang ini ya? Jadi bukan proyek terpisah ya? Proyeknya terpisah karena kan kalau pasien Tangerang itu... Tapi izinnya sama lah ya? Izin yang digunakan? Bukan. Bukan. Karena proses reklamasinya itu akhirnya berbarengan. Berdekatan. Artinya dan efek dari reklamasi Teluk Jakarta itu juga berpengaruh ke kabupaten di luar Jakarta. Akhirnya kan itu harusnya lintas provinsi. Dan itu kewenangannya harusnya di kementerian. Di negara lah ya? Bukan di gubernur lah ya? Di negara, di pemerintah pusat. Nah tapi mungkin karena... Nah kebetulan yang lucunya gini. Karena gubernurnya teman residen. 2008 itu udah selesai. Ternyata Foke di ujung-ujung dia sebelum dia diganti. Bikin kejutan. Itu yang mengeluarkan izin prinsip. Dan ngeizin pelaksanaan untuk beberapa pulau. Kemudian sebetulnya izin prinsip itu... Itu sama pada saat Jokowi jadi presiden. Itu kan izin prinsip itu berlaku selama satu tahun. Pada saat Jokowi jadi gubernur, itu didiemin sama Jokowi. Sehingga harusnya pada 2013-2014 itu harusnya sudah... Gila, sudah mati, tidak berlaku. Oh karena izin prinsip itu hanya berlaku... Pokoknya sudah habis. Oh gitu lah. Jadi kalau didiemin tanpa ada perpanjangan, sudah mati aja lah ya? Mati. Harusnya tidak ada. Kalau izin prinsipnya mati kan berarti tidak boleh keluar izin pelaksanaan. Ibarat pulsa tidak diisi lah ya. Mati kartunya lah ya. Betul. Tiba-tiba Ahok sebagai PLT memperpanjang izin itu... Kemudian mengeluarkan izin-izin pelaksanaannya. Nah itu berarti saat Ahok belum menjadi gubernur ya... Tapi menjadi PLT... PLT. Waktu Jokowi mau jadi presiden ya? Presiden. Dia udah cuti, udah mulai cuti. Oh ini ya, cuti kampanye ya. Iya, cuti kampanye. Nah dia ngeluarin itu, memperpanjang itu. Kemudian dia mengeluarkan izin-izin pelaksanaan. Tapi sebenarnya boleh ya seorang PLT itu mengeluarkan itu? Boleh ya sebenarnya? Kalau boleh nggak boleh sebetulnya kan sebetulnya gini. Mungkin nggak tahu lah ya, tapi... PLT itu kan nggak boleh mengeluarkan apa yang strategis-strategis ya. Dan ini termasuk nggak lah strategis atau nggaknya ya? Iya itu, ini strategis. Nggak, maksudnya itu kan masalah point of view aja. Mungkin bagi dia nggak, bagi kita iya gitu kan. Ya artinya... Artinya cukup mencurigakan kenapa seperti curi... waktu kesempatan dalam kesempatan. Seperti itu, Bung Rezako. Iya, itu pertama. Yang kedua mencurigakannya kenapa dia selalu menyalahkan FOKE. Padahal sebenarnya... Ya FOKE memang kita mungkin tahu bahwa FOKE yang mengeluarkan izin beberapa pulau gitu. Tapi pada saat izin prinsipnya beberapa pulau juga yang sudah expire, kan dia yang berpanjang dan dia mengeluarkan izin pelaksanaannya. Kenapa dia juga lempar FOKE terus ke FOKE. Artinya kalaupun ada pemeriksaan KPK, dua-duanya juga harus diperiksa lah. Ya artinya kan, satu itu dan kedua juga kalau memang... Gua tahu yang dulu salah kenapa nggak gua revisi gitu aja ya. Sebenarnya mudah-mudahnya gitu ya. Kenapa diterusin gitu. Kenapa diterusin ya, itu kita nggak tahu lah kenapa ya. Intinya kan sebenarnya kalau menyalahkan yang dulu ya... Mungkin ini salah Bung Karno sama salahnya Soeharto juga gitu. Kenapa undang-undang agraria tidak benar dan ini tidak sesuai dengan pasal 33, bumi, air, tanah, dan semua. Yaudah itu salah. Salahnya... Udah salah dari awal. Dan jangan lupa ya. Dan jangan lupa, Kepres 95 itu, Kepres 52-95 itu, itu dikeluarkan tujuannya diberikan kepada perusahaan-perusahaan Kroni Cendana. Saat itu? Jadi itu semua dibuat... Iya. Artinya itu bagian dari nepotismenya mendiang lah ya. Kronismenya apa? Nepotismenya zaman Orde Baru. Dan sekarang... Dan kita semua mencaci-maki Orde Baru. Lah kenapa itu jadikan payung-payung hukum gitu loh maksudnya. Terus yang kedua, yang kedua ini mungkin nepotismenya untuk ini dan sekarang dialihkan mungkin untuk Kroni yang baru gitu kan artinya. Iya, saya kurang tahu. Tapi kalau dilihat dari itu-itunya juga, ya mungkin kayak yang baru-baru ini keluar di media kan bahwa masa perjanjian kewajiban tambahan pengembang masa semua dikuasakan oleh satu perusahaan pengembang Fodomoro. Padahal itu ada BUMD. Keputusan strategis itu untuk dalam satu proyek masa dikuasakan ke orang lain yang bukan... Jadi ujungnya itu juga ya? Yang setiap minggu naikin harga apartemen, ujungnya itu juga ya? Aduh, berarti... Sudah naik, BUMD. Berarti kita harus protes juga nih ke Fanny Rose nih. Kenapa sih terus-terusan begitu. BUMD, terus yang berikutnya ya. Jadi ini kalau dari... Gua sih nggak terlalu ngerti sisi lingkungan. Yang jelas ini menyalahi alam, sesuatu yang tadinya laut, ya di Barat. Lalu kalau nanti itu mungkin ada percakapan lain. Dari sisi ekonomi jelas ini sentralistik pembangunan bukan ke Jakarta, ya kan? Eh, selalu ke Jakarta. Artinya kan reklamasi ini selalu menggunakan pasir. Dan manusia tidak bisa menciptakan pasir. Artinya pasirnya diambil dari tempat lain, dipakai. Nah, kenapa tempat ngambil pasir yang katanya di daerah mana? Banten ya? Pulau Tunda, ya. Pulau Tunda itu bukan itu yang dibangun. Emangnya masyarakat sana nggak butuh pembangunan. Dan itu kan bisa juga menyetop jalur urbanisasi ke Jakarta. Nah, saya fokusnya adalah ke masyarakat yang ada di sana. Karena itu nelayan, ya. Nelayan. Ya, karena saya orang Kristen, murid Yesus itu nelayan, ya. Jadi, saya... Nah, itu ada nelayan yang hidup di sana saat ini, current. Ya, 28 ribu nelayan klub Jakarta itu ya hidup di situ. Sampai hari ini kan sekarang lagi mulai nguruk. Masih, udah dimulai itu ya kapalnya itu ya. Udah jadi malah, katanya nggak ada bangunan, udah ada bangunan lagi. Wah, hebat. Bangunan tanpa IMB itu. Tapi nggak mau dibongkar. Gila yang bangunan IMB, nggak ada IMB di tempat lain dibongkar. Bakar! Jadi, Bang, nah terus itu si nelayan-nelayan itu jadi... ...masih di situ kan harusnya mereka direlokasi ke Pulau Seribu katanya. Udah dilakukan belum sih? Boleh, ya sekarang gini. Relokasi di Pulau Seribu itu kan bukan di daratan ya. Artinya bukan di pinggir laut ya. Pulau Seribu itu kan juga ada di tengah laut. Kalau dia harus melaut dari Pulau Seribu kemudian ke tengah laut, artinya daya peralatan lain itu kan terbatas ya. Jadi kapalnya... ...kedalaman segala macam itu nggak sanggup melawan arus. Kapalnya kan kapal-kapal kecil tradisional. Nggak bisa pakai kapal yang sekarang lah ya. Intinya dia harus upgrade dulu. Susah, upgrade semua dari mulai kapal, peralatannya. Skill juga kan? Skill juga mungkin ya? Ya kan kayak kita aja lah biasa... ...mangkal di mana, mangkal di mana ya kita harus penyesuaian dulu. Ada atas ya. Betul, dan itu juga akan jadi kos tambahan artinya. Jarak dia melaut lebih jauh, jarak dia jual ikannya ke pasar ikan jadi menjakin menjauh. Jadi disuruh membentuk daerah baru yang belum jelas. Kalau sekarang kan mereka menjual ke pasar ikan mana tuh sekarang nih? Deket deh. Kalau yang di Muara Angke kan ada pasar ikan Muara Angke. Oh itu yang pasar yang biasa? Atau yang di Muara Karang, itu ada pasar ikan Muara Karang deket gitu. Dia dekat-dekat lingkungan tempat tinggal mereka gitu. Nah terus... Pulang melaut lah bisa langsung jual di pasar. Dan gini nih, ini ada tuduhan bahwa, ah itu mah melayan-melayan apaan, gak ada ikannya tuh disitu tuh. Gimana sih sebenarnya tuh yang bener tuh? Ikan adalah pasti. Ada dan baik. Dan melayan juga gak gila gitu. Memang daerah penduk Jakarta sekarang ini kan memang banyak daerah yang tercemar ya. Tapi kan ada yang tercemar berat, ada yang tercemar sedikit, ada yang wilayah ikan yang tidak tercemar. Nah kedudukan Pulau G itu sebetulnya di tempat daerah ikan yang wilayahnya kok gak tercemar. Justru itu yang direklamasi. Iya itu yang direklamasi. Dan gini loh, dan sebenarnya mereka itu bisa hidup ya dengan gak diapa-apain sama pemerintah. Gak dapet santunan, gak dapet apa ya. Paling BLT lah sekali-sekali lah ya waktu itu. Dan jaman Jokowi juga belum keluar kan. Yang jelas tuh, mereka adalah bukan pengemis lah ya. Bukan pengemis ya. Bukan lah, mereka punya penghasilan sendiri. Penghasilan, dan istilahnya tuh kayak orang yang kantornya digusur lah ya. Bisa dibilang gitu lah ya. Pasti pak, pasti. Terus gak boleh ngelawan lagi? Gak boleh ngelawan, orang bawa TNI. Mau ngelawan seram juga kan. Itu TNI terlibat di situ ya? Ada, ada. Ini bilang, ini tanpa sensor, karena bukan punya Surepa loh, ini punya Not Slim Boy. TNI ada ya? Opnum TNI ada di situ ya? Ya kalau yang udah digusur sekarang kan ya pake oknum TNI lah. Kayak di aquarium segala-mana tuh kan mereka pake oknum TNI dan polisi. Dan yang jelas, gak kalau polisi oke lah. Karena dia itu wilayah sipil lah ya. Tapi kalau TNI kan sudah punya punya lain. Karena ini kita sedang tidak perang lawan bangsa lain lah. Ini dengan rakyat, rakyat Indonesia. Sebetulnya, sebetulnya gini, secara aturan boleh di-BKO-kan. Oh gitu. Tapi kan gak ada. Tapi kan polisi kan gak pernah ada minta untuk di-BKO-kan sama TNI. Iya. Polisi aja masih bisa kok, kenapa harus di-BKO-kan gitu. Tapi kalau pengalihan ke daerah operasi militer itu juga bukan mengenang gubernur lah setahu saya. Tapi, correct me if I'm wrong ya. Kalau misalnya ini, dan apakah Muara Karang itu daerah operasi militer? Gila aja kita udah. Ya iya. Maka mengusur orang sipil yang jelas-jelas orang kecil gitu ya. Maksudnya bukan orang. Dan itu masa harus pakai TNI. Dan sedang bekerja lah ya. Dan sedang bekerja. Artinya gini. Kalau logikanya kan selekarang ini. Ya kalau pemerintah ini, kenapa kita gak ngikut? Berarti lu menjadi seorang ilegal. Tapi kan sebenarnya ini kan bukan untuk kemasratan rakyat banyak ya. Reklamasi ini. Kalau bisa dibilang. Oh iya, jelas. Kalau bisa dibilang tuh. Bung Reza pernah pegang blueprintnya. Apa aja sih yang mau dibikin di sana gitu? Yang dibangun di sana itu perumahan elit Pak Mbak Bung Semi. Jadi perumahan elit. Perumahan elit. Gedung perkantoran. Tempat wisata yang mahal-mahal. Itu yang mau dibangun di sana. Alexis 2 gitu ya. Oke. Itu yang mau dibangun di sana. Nah jadi kemudian nelayan itu rencananya mau ditaruh di pinggir-pinggir sayap. Oke. Nah dimana gelombangnya itu bukan gelombang kecil. Yang gak mungkin nelayan tradisional bisa hidup di situ. Dan sebenarnya dampak lingkungannya itu kalau udah ada reklamasi pasti ada perubahan arus dan sebagainya. Yang kita gak tahu. Bahkan katanya di Dubai sendiri. Yang begitu canggihnya reklamasinya tuh dampak lingkungannya ada gitu ya. Di Dubai itu gak punya 13 sungai yang mengalir sungai itu. Dan besar-besar dan sungai yang tercemar. Yang membawa lumpur dan proses material-material sedimentasi yang sebegitu besar. Di Singapura juga tidak ada 13 sungai itu. Yang menyebabkan Jakarta banjir. Jadi logikanya gini Mas Emi. Di daerah hulu itu kan gak tercemar. Udah botak segala macem. Jadi penahan air kayak pohon segala macem itu udah gak ada. Di puncak sana lah ya. Iya turun lancar sekali. Kemudian bodohnya lagi. Sungai-sungai kita itu di Jakarta 13 sungai itu dibetonisasi. Jadi kan harusnya kalau dinormalisasi. Kalau bicara normalisasi kan sungai harusnya kalau meluap dia dikasih tempat main kiri kanan lah. Supaya ketika meluap dia bisa keluar dan gak langsung lurus ke arusnya gak langsung gitu. Ini gak dibetonisasi sehingga seolah-olah dikasih jalan tol sungai itu. Jadi bayangkan air dari hulu jalan itu dikasih jalan tol menuju ke muara. Nah muaranya direklamasi. Peningkatan berreklamasi itu 2 cm lebih. Jadi Jakarta ini nanti bentuknya jadi mangkok. Jadi cekung loh gak mas. Apalagi penurunan tanahnya gila-gilaan sekarang. Jadi nanti siap-siap aja dengan ini akan ada banjir besar-besaran juga ya. Jadi sebenarnya yang diperjuangkan disini bukan hanya nasib nelayan. Tapi nasib warga Jakarta juga ya. Dan sebenarnya bukan warga Jakarta juga. Karena dampaknya pasti ke Bekasi juga, ke Tangerang. Iya pasti. Ke Bogor, Depok. Karena kan sungai-sungai lewatin situ juga. Karena ada ini. Jadi karena ada, gak tau nih ya. Kenapa sih pemerintah punya sebuah kebijakan. Terus ada beberapa rakyat yang merasa dirugikan. Terus ada rakyat lain yang merasa so bener. Dan memihak ke pemerintah ini udah kayak demang-demang dulu memihak company gitu. Kalau gue rasa... Jadi gini loh. Kalau saya boleh nanya itu. Kan ada orang yang menjudge gitu. Bahwa lu kan bukan warga Jakarta. Ngapain lu ngurusin gubernur Jakarta. Padahal bisa dibilang ini ada dampak lingkungannya ke daerah lain juga ya. Dan mungkin ada dampaknya juga kalau reklamasi di Jakarta boleh. Nanti mereka akan mereklamasi daerah-daerah lain. Sebenernya yang sekarang lagi bergulir selain Jakarta dan Bali ada kan sebenernya ya? Oh banyak. Di Manado, di Palu, di Makassar. Itu sedang berjalan. Dan itu semua dibuat untuk bisnis properti. Ini jadi persoalan. Dan semuanya itu... Kenapa mereka milih reklamasi? Daripada beli lahan di Teluk Jakarta. Karena kalau beli di Teluk Jakarta dia berreklamasi. Itu harga tanah dengan besaran 5.100 hektare total. Itu dia punya biaya cuma 2 juta per meter. Gak ada ya? Dia udah punya tanah di situ. 2 juta per meter di Teluk Jakarta, Mas. Gue mau beli. Bayangkan itu di Bekasi aja di segi. Itu 4 juta, 5 juta malah sekarang di kota wisata. Itu yang parahnya kan lahan direklamasi udah dijualin sama developernya. Itu harga jualnya bisa sampai 30 juta per meter. Sekarang loh belum ada apa-apa. Udah di Ijon ya, istilahnya ya? Udah, 30 juta per meter itu belum ada apa-apa. Bayangkan. 30 juta per meter pemeriksa. Dulu 30 juta duit sebulan aja gak dapet. Ini per meter jadi... Nah iya. Jadi kalau itu dibuat kemasalahan rakyat, katanya dong gak mungkin rakyat yang mana. Rakyat yang mampu lah, rakyat yang kaya lah. Kalau 30 juta per meter. Sebenarnya gini lah. Oke lah. Fakat semua itu ada kepres lah apa-kempret lah semuanya itu kita abaikan. Kita balik ke Undang Dasar 45. Bumi, air, tanah, dan semua yang terkandung di dalamnya. Dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Artinya yaudahlah ada hukum yang lebih tinggi. Undang-Undang Dasar kan lebih tinggi kan posisinya. Dia bisa merevisi semuanya. Mungkin kita sekarang berjalan di rel yang salah kayaknya bunga. Ya, karena aturan turunannya itu yang gak... Kan Andang-Undang kan dia lebih mengatur secara global. Karena harusnya ada aturan turunannya yang menyakut itu. Tapi aturan turunannya sendiri sebenarnya udah menyalahi. Karena bahwa sebenarnya sekarang gini, pemerintah sendiri kok... Nah ini nih pertanyaan saya. Kenapa seolah-olah jadi kayak pemerintah lawan rakyat sih? Padahal ini kan harusnya pengembang lawan nelayan. Ya kan? Contoh. Kenapa kok jadi kayak gubernur lawan nelayan gitu? Harusnya kan... Iya, itu anehnya. Harusnya kan... Kenapa sih ngotot banget gitu? Harusnya kan ini pengembang sama nelayan berantem nih. Ceritanya ya. Iya. Kita sebagai pemerintah yang nengahin dong. Beneran? Nah iya. Setau gue gitu ya. Setau gue gitu. Ini enggak. Ini enggak. Pemerintah justru masang badan buat pengembang untuk melawan rakyatnya. Betul. Makan lucu. Oke lah sekarang pengembang juga rakyat. Oke lah ya. Pengembang juga rakyat. Tapi ini ada dua rakyat yang sedang berantem. Kenapa gak berdiri di tengah gitu? Kenapa terlalu... Artinya kenapa kebijakannya di saat dua pihak itu konflik. Kenapa kok merugikan salah satu pihak gitu? Betul. Mengorbankan salah satu pihak gitu. Dan yang dikorbankan tuh gak cuma rakyat mah. Artinya lingkungan rusak itu juga akan jadi korban. Dan itu jangkanya efeknya lebih jauh. Jangan panjang daripada cuma sekedar merelokasi nelayan. Ini jangan jadi persoalan. Sekarang tuh nelayan adalah cerminan. Mungkin kita menderitanya bisa kayak gitu nanti ya. Iya kan? Nah iya. Nah sedangkan saya mau tanya, Bung. Ini gue mau ngomong aspek teknik. Aspek lingkungan loh. Nelayan itu sebenarnya tinggal di situ juga legal kan? Banyak yang legal kok. Kalau gak legal, mereka udah disikatin dari kapan-kapan. Ada yang beli tanah di situ kan sebenarnya kan? Iya. Terus gara-gara... Bayar pajak. Dan gara-gara... Jangan salah. Kampung nelayan Muara Angke itu udah relokasi yang ketiga kalinya. Oh tadinya mereka dimana? Yang sekarang ada. Dipindah-pindahin dari mana-mana itu. Dari Muara Karang, dari Muara Angke. Eh dari Muara Karang, dari Marunda, dipindah-pindahin di... Bukan perkampungan nelayan Muara Angke satu. Dari Ancol dulu mungkin ya? Ada juga ya? Ancol, reklamasi Ancol itu dipindah-pindahin ke situ. Jadi perkampungan nelayan kan gitu. Ada pelangnya gede. Dibuat oleh pemerintah di AERA sendiri. Lu bayangin ya? Saya sekarang mau direlokasi lagi kan kasihan. Jadi kayak... Jadi mereka tuh kayak... Dan mereka gak ngemis ya. Mereka punya pekerjaan di situ. Mereka... Betul. Mereka tahu dimana ada ikan. Kemarin saya... Ya jadi Bung Reza ini dari... Di pergerakan Indonesia kemarin mengadakan pemutaran film... Apa? Rayuan Pulai Palsu. Wah itu sangat mengharukan. Mungkin kalau teman-teman pengen muter film itu bisa hubungin Bung Reza juga ya? Bisa. Bisa hubungin saya juga. Atau bisa di Twitter tuh dengan teman-teman Watchdog. Nanti akun Twitternya Ariza Peters. Ini ada di bawahnya tuh. Bisa juga ke Watchdog. Itu filmnya sangat mengharukan. Dan itu suara asli mereka ya. Artinya... Bayangkan. Dan gini loh. Ini kondisi sekarang mereka lagi kerja. Tiba-tiba ada kapal besar di situ. Ikannya pada kabur. Gimana sih gak sedih sih lu ya? Kalau lagi kerja digangguin dan... Gimana ya? Kalau gue sih marah ya. Kalau lagi kerja digangguin. Dan pemerintah pun gak boleh masuk ke area gue. Kalau lagi kerja enak aja. Gue lagi ngelawak digangguin Ahok. Gue tonjok. Benerah? Iya. Benerilah. Artinya kan itu ajat hidup mereka ya. Masa depan anaknya apa segala macem ya. Tapi gini. Kalau gak dipikirkan ya repot. Reklamasi Bali itu cukup ditolak besar-besaran. Ada apa dengan reklamasi Jakarta? Reklamasi ya karena gini. Reklamasi buat apa sih reklamasi sebetulnya? Gak, gak. Maksud saya gini. Reklamasi di Bali itu penolakannya luar biasa. Artinya di sosial media sendiri kebanyakan kontra terhadap reklamasi Bali. Tapi kalau reklamasi Jakarta ini mereka banyak yang pro juga. Kenapa? Bedanya apa ya? Enggak, kalau pro reklamasi Bali. Ada yang kontra reklamasi Bali tapi pro reklamasi Jakarta. Ada tuh orang. Masih gak tau ya. Kalau rata-rata sih kalau yang kita tau mereka semua kontra reklamasi ya. Kalau ada yang pro sana kontra sini saya gak tau. Artinya menurut saya sih gak tau secara detail ya. Gak tau secara teknis. Artinya sebenarnya ikut-ikutan tren aja. Ikut-ikutan hashtag ya. Iya ikut-ikutan hashtag. Karena pada prinsipnya secara lingkungan reklamasi itu udah gak tepat untuk dilakukan. Ya menyalahi. Kalau memang mau membentengi daratan dari kenaikan permukaan laut ya tanda bakal lah banyak-banyak. Atau sekalian kayak Belanda ya didam. Itu lebih bahaya lagi tuh. Itu NCICD itu lebih bahaya lagi nanti. Itu adalah kajiannya lagi. Lebih bahaya lagi. Tapi kenapa Belanda berhasil ya? Beda lah ya mungkin. Belanda gak punya 13 sungai saya bilang. Artinya Indonesia lagi pula Indonesia tidak kekurangan lahan. Kalau kita pergi. Gini gini. Belanda tidak punya 13 sungai yang kotor. Yang membawa material sedimentasi begitu besar. Kemudian Belanda tidak mengalami penurunan tanah semasif Jakarta. Iya. Iya kan. Dan itu yang. Dan kalau mereka tidak. Dia tergantung sama geografisnya yang memang dikelilingi laut. Artinya gini loh. Mau gak mau mereka harus di ngedam dirinya. Kalau kita kan tidak. Artinya Belanda seperti itu ada kebutuhan juga. Karena mungkin luas. Iya kebutuhan nasional ya lain. Luas wilayahnya. Singapura seperti itu karena mereka butuh tanah. Iya kan? Butuh tanah orang negara yang supil. Nah sekarang kita kalau pergi ke Aceh. Pergi ke Sumatera Utara. Ya masih banyak tanah gitu ya. Iya kan. Kenapa bukan di situ ya. Bayangkan. Bayangkan Bung Ceni. Saya pernah tinggal di Papua. Di Papua itu bayangkan. Jumlah penduduknya. Jarak antar penduduk itu. Kalau dibandingin jumlah penduduk yang luas wilayah. Itu enggak. Satu orang. Satu jiwa itu 60 kilometer. Wih. Bisa bikin rumah. Ada golfnya. Pinting gak? Artinya kan kita gak kekurangan lahan untuk kebangun. Artinya. Cuma emang. Gini loh. Siapa sih. Ya memang paling enak sih Bung. Jualan tuh di Jakarta. Udah ada pembeli. Artinya ini. Jadi persoalan. Artinya ya udah jelas ini kepentingan bisnis ya. Jadi jangan. Betul. Artinya ya. Bisnis is bisnis. Tapi ya. Jangan juga. Ngeganggu orang begitu lah ya. Iya lah. Artinya gini. Soal gerakan ini. Optimisme dari Bung Reza Paters gimana? Sampai sekarang kan. Sebetulnya pemerintah juga terbelah. Apa. Kecah ya. Kementerian Kelautan dan Perikanan juga kan sepertinya agak berpihak sekitar. Tapi prinsipnya pemerintah kayaknya akan meneruskan ini. Aduh. Ngeri juga. Akan meneruskan dan terbukti dari pengambil alian istana. Dari proyek reklamasi yang sebetulnya terpisah dengan Great Sea Wall. Giant Sea Wall. Itu sekarang dijadikan satu proyek. Oh jadi nempel. Nempel izin ya. Iya dijadikan satu. Tuh padahal NCICD ini sendiri, Giant Sea Wall itu belum ada barangnya. Kepresnya belum ada apa segala macem. Ini baru jualan lagi nih. Satu itu dan itu kan barang kampanyenya Pak Jokowi sebenarnya. Betul. Tapi barangnya sendiri belum ada. Barangnya belum ada. Jadi yang buat kita, kita penolakan itu sampai ke NCICD. Dan yang jelas itu. Nanti kita punya perhitungan penyebab penurunan tanah itu ternyata bukan mengambil air bersih. Tapi di Jakarta Utara sampai Jakarta Pusat penurunan tanah karena pembebanan di permukaan tanah ini. Bangunan, kendaraan berat segala macem. Bangunan, kenapa sih suara-suara seperti ini? Jadi sebenarnya gini loh. Sebenarnya pemerintah kan harusnya bekerja untuk rakyat ya. Nah sekarang rakyatnya menolak tapi tetap dilakuin juga. Jadi sebenarnya pemerintah lagi kerja buat siapa ini? Bingung loh. Yang kita curigai adalah ada kebutuhan dari politik ya, pembiayaan politik. Ada kebutuhan untuk pembiayaan politik. Atau mungkin juga dengan bayar hutang politik yang dilakukan dengan proyek ini. Kita yang kita curigai. Nah ini yang mengerikan. Artinya kita gak duduk. Kita gak duduk cuman menganalisis saja ya? Iya, kita tidak menuduk. Tapi kita ada curiga karakana. Tapi kan itu baru kecurigaan. Kalau istilah... Kita secara formal, legal formal kita berjalan di ruang yang memang bisa kita gugat. Jadi di legal formalnya ada celah-celah hukum lah ya mereka juga ya. Iya mereka ada celah, kita juga ada celah. Artinya memang ini mesti di... Kita udah melayangkan gugatan dan gugatan kita sedang berjalan ya artinya. Nanti kita lihat lah putusan gugatan di PT UN itu apa bagaimana. Nah, berikutnya adalah sebenarnya nelayan ini memang memperjuangkan nasib mereka. Tapi kemarin ada kata-kata dari salah satu. Bung Riza Damanik itu siapa ya? Riza Damanik itu ketua umum kesatuan nelayan tradisional Indonesia. Beliau kepakarannya ada lah ya soal kelautan. Dia dokter di kelautan. Oh luar biasa. Dia sendiri bilang bahwa kita bukan saja sedang memperjuangkan nasib nelayan, tapi kita memperjuangkan nasib kita selain yang soal lingkungan. Karena 90% kebutuhan ikan dunia itu di-profit oleh nelayan, bukan oleh kapal besar. Karena kapal besar itu turun bener juga ya. Sauh kapal langsung udah jadi kaleng kan kalau mereka ya. Ya iya karena gini mas, kalau surveinya WHO, itu kan mereka langsung masuk ke pasar-pasarnya. Dan langsung ketemu dengan pedagang dan konsumen. Jadi yang paling banyak dikonsumsi di ikan itu ya pasti dari nelayan. Karena proses jual belinya langsung. Ikan segar itu lah ya. Tapi artinya kalau yang dari kapal-kapal itu mungkin jadi bentuk sardencis dan sebagainya mungkin ya. Iya dia kan untuk kebutuhan industri, bukan kebutuhan konsumsi. Artinya kita memperjuangkan nasib kita juga karena kebutuhan protein ikan itu juga ya mereka yang ini. Kalau nggak ada lagi itunya berarti kita akan... Betul. Yang paling penting sebetulnya adalah dari sisi lingkungan. Kita kan nggak mau nanti. Misalnya saya tinggal di Ciputat. Saya tuh melawati Ciputat itu kalau jalan kemana-mana itu harus melewati sungai Besanggerahan. Kali Besanggerahan yang cukup besar misalnya. Atau orang-orang Depok yang harus melewati Kali Cilirung. Atau orang mana yang harus melewati. Itu bisa jadi pengaruh. Jadi kali itu... Kita juga bisa kena. Tapi nanti biasanya yang disalahin kalau banjir itu sampah. Bukan mereka masih. Itu sampah aneh. Gini, itu coba kalau kita... Padahal mereka... Ada penelitian yang mengatakan bahwa sumbang si sampah yang dibuang oleh masyarakat itu itu hanya cuman nggak sampai 10% untuk menjalani banjir. Yang paling parah di DKI itu yang menyebabkan banjir itu bukan sampah. Tapi penurunan permukaan tanah. Dan ini, drainase yang buruk sekali. Drainase itu buruk sekali di DKI. Kita nggak punya jaringan yang terintegrasi untuk drainase. Nah itu... Makanya dibilang apa namanya? Air tergenang. Ya iya orang kita nggak punya saluran air di bawah. Genangannya sampai ke leher tapi. Nah iya. Tapi kalau gitu bang sebenarnya pemerintah juga gini lah. Kalau mau cari duit untuk kampanye, udahlah gitu aja kasarnya. Ya cari duit yang bener lah. Itu kan drainase. Iya. Drainase itu kan pasti proyek gede juga tuh ya. Bener, bener. Betul, betul. Itu aja dikerjain. Mungkin nggak banyak yang... Banyak mas, banyak. Jadi kayak lu mau ngelola sampah. Kasih aja swasta. Tapi masalahnya itu gede. Apa nggak gede kali ya. Soalnya kalau itu kan... Ya nggak triliun mas. Kalau ini proyek gini 500 triliun. Jadi kan belum lagi untungnya 2 juta jadi 30 juta. Gila nggak lu? Dan itu per meter. Dan itu per meter. Lahan yang direklamasi 5100 hektare mas. Jadi Undang-Undang Dasar 345 harus kita ini bahwa bumi air dana dikuasai oleh Pak Domoro. Untuk kemas latihan. Ya udahlah. Jadi intinya... Intinya ini sesuatu yang sedih lah ya. Walaupun kita ngomongnya ketawa-ketawa. Dan sepertinya kok ini beritanya tidak mencuat ke media mainstream atau karena mungkin... Jadi kalau kita ngomong kayak gini. Ah lu nggak tahu apa-apa. Lu semua yang dikatain pemerintah salah gitu. Sebenarnya nggak juga ya. Karena bukan semua yang dikatain. Saya pribadi sangat mengapresiasi Ahok ketika dia menjadikan kelurahan sebagai ujung tombak dari pola pengurusan catatan sipil kependudukan di DKI. Itu bagus sekali. Itu bagus sekali saya apresiasi. Bagus lah. Karena dengan itu dia punya akses langsung sehingga bisa kumpulin KTP. Warga nggak susah. Bukan. Untuk bikin akte kelahiran. Itu warga misalnya tinggal di daerah Cipayung, Jakarta Timur. Dia harus ke dinas provinsi di Jakarta Barat di Kebun Jeruk untuk ngurus akte kelahiran. Sekarang nggak ya? Bayangkan. Sekarang nggak. Jadi dia udah langsung kelurahan, kelurahan yang ngurus itu. Artinya Pak Hock... Kelurahan kan punya aset ya. Punya infrastruktur segala macam. Artinya dalam hal ini Pak Hock oke lah ya. Oke. Oke. Saya acu nggak nyempol. Artinya oke lah. Oke Pak Hock ya. Lagi pula itu bagian dari desknya punya akses langsung untuk kumpulin KTP kali. Gue selalu negatif nih. Terus Bang, kenapa di media mainstream ya tarolah di TV jarang sekali membahas ini ya? Kalaupun membahas tuh yang bagus-bagusnya aja ya. Ya kalau menurut saya sih karena kepentingan politik, pemilik media lah. Kayak misalnya Metro TV jelas-jelas partai-nya. Ya pemiliknya, pemilik partai yang sekaligus pemilik Metro kan sudah jelas-jelas mendeklir bahwa dia mendukung Ahok. Walaupun dia maju independennya agak susah. Yang nasi sudah menjadi adem itu. Jujur aja, begitu memang kenyataannya. Kalau lihat dari model pemberitahannya Metro Group ya. Dan mungkin karena juga mereka adalah si pengembang-pengembang atau grupnya ini pemasang iklan yang cukup besar juga ya di media. Iya bayangkan satu minggu dia berapa jam itu dia ngomongin, ngomongin Senin Harga Naik. Artinya ini kita memberikan media, ya YouTube gue ini coba memberikan dan ini concern orang yang tidak ditangkap oleh media mainstream. Termasuk film dari... Rayuan blog apa? Wasdog itu rayuan Pulau Pasu. Eh Pulau Pasu ya. Itu adalah begini loh, di luar itu benar atau salah? Oke lah, kita juga belum tentu benar. Oke, kita terima. Tapi intinya ada orang-orang yang tidak ditangkap oleh media mainstream kan. Dan kenapa? Kalau memang masyarakat boleh menilai ya dua-duanya tampilkan dong. Iya kan? Nanti kita nilai yang lebih logis. Pasuri apa lo? Tolong dong. Iya dong. Maksudnya media kan harusnya imparsial. Imparsial itu kan dia tidak memihak. Janganlah membuat pemberitaan yang berat sebelah. Jadi oke lah. Kalau gue dibilang YouTube-nya terlalu berat sebelah, ya enggak apa-apa lah supaya menyingbangin yang sana. Kalau enggak. Nah iya. Makanya model-model kayak apa? Ini jatuh media seperti Bung Sami. Ya perlu diperbanyak ini. Saya apresiasi juga nih. Gue aja sendiri tapi viewernya banyak. Ngapain yang sana itu memang enggak ada di self-review nanti ya udahlah. Tapi kalau oke, kalau pengen membahas hal-hal seperti ini pasti didukung ya Bung Reza ya. Jadi kalau ada teman-teman yang mau. Nah pertanyaan terakhir nih Bung. Pertanyaan terakhir ya. Kayaknya lagi sibuk nih di rumah nih. Saya mau nanya. Saya mau nanya nih ya. Kalau misalnya tetap berjalan, kita gimana nih? Kita gimana nih? Ya kalau tetap berjalan kita akan terus melakukan penolakan. Artinya kempen kita juga menjadi kelompok penekan untuk itu terus terjadi. Untuk menghentikan itu kita akan terus lakukan. Tapi yang mencurigakan dari kementerian. Menterinya bahkan ya Menteri KLH kemarin bilang bahwa harus dihentikan. Tapi ternyata di lapangan ya. Jadi kan artinya moratorium dulu ya. Iya kan? Iya. Masih beroperasi tuh ya kapal-kapal pasir itu ya. Pemprov mengaku gak tahu. Dan memang mungkin mereka tidak ngecek lapangan. Tapi setelah kita laporkan sekarang sudah untuk beberapa pulau Yang masih beroperasi tuh udah disegel ditutup. Cuman yang jadi persoalan sekarang anehnya setelah tidak ada aktivitas Sekarang dijaga oleh tenaga keamanan itu orang asing. Oh. Saya gak ngerti tuh. Kira-kira dari orang asingnya bentuknya gimana? Apa pake? Bule dan kulit hitam artinya. Bule dan kulit hitam. Jangan-jangan. Temen kita. Itu tahu gak? Ada yang udah kesana untuk ngecek dan itu dilarang masuk. Diusir kita. Nah itu gila ya. Kita diusir di negara sendiri sama bule. Anjrit itu. Lah iya. Ada fotonya gak? Tapi oke lah. Kalau foto belum sempat kita moto. Kita gak bisa moto. Gila ya. Nah itu. Itu karena kita bareng sama media itu udah naik. Ada media yang liput. Jadi udah naik ke media. Buset ya. Itu jadi kayak. Mungkin janyain itu dari FBI atau DEI. Jadi. Ya kecurigaan kita pertama. Apa memang ada kepentingan asing itu pertama. Ya udah pasti lah. Ya yang kedua apa mereka sampai segitunya sampai menyewa tenaga konsultan keamanan dari luar negeri. Itu kan juga agak aneh yang dilawan. Melayan kok sama aktivis bukan nentara. Kita gak pernah dalam sejarah aktivisem gak pernah mengangkat senjata juga kok sebenernya. Iya. Apa lo dibuat yang pertama ini kayak saya gue Farah. Eh udah merewe. Temen saya mengangkat palu. Temen saya mengangkat arit. Nah. Karena dia. Saya tukang. Temen saya petani. Jadi dia pakai arit. Saya pakai palu. Waduh. Nanti Youtube saya langsung di blog nih. Tapi sebenarnya itu bukan arit tuh Pak. Itu tau gak alat pijit ada yang bentuknya kayak gitu tuh. Oke. Oh yang bikinnya bahannya dari kulit ya? Iya. Yang lengkungan. Lengkungan ada kawatnya. Terus di ujungnya kayu. Oke Bung. Banyak sekali yang mau gue tanyain. Tapi supaya Youtube ini panjang. Nanti next gue coba dikenalin lah ke temen-temennya. Siapa lagi yang kira-kira kompeten. Untuk diwawancara masalah ini atau masalahnya. Kalau pergerakan Indonesia sendiri selain safe Jakarta. Pernah apa? Melakukan apa? Melakukan apa? Gerakan-gerakan yang lain? Oh banyak. Kita sekarang lagi mengadvokasi ini. Apa namanya. Mendorong supaya undang-undang kekerasan seksual terhadap anak itu. Betul-betul dibuat gitu. Berarti? RU apa? Barang-barang kasetulah ya. Iya. Kekerasan terhadap anak itu kita mau perkeluat. Dan kita lagi mau dorong program. Apa? Apa? Terkait dengan gerakan nasional peduli generasi. Jadi terkait dengan pola hasil anak dan manajemen keluarga. Kalau gue sih usulannya itu potong generasi aja. Jadi kita ini cuma ngisi waktu luang. Sampai nanti presidennya anak gue. Udah ya. Udah ya. Amin. Gak bener soalnya. Ini gak terselamatkan angkatan-angkatannya itu. Jadi potong generasi aja. 20 tahun. Bersihin mereka semua. Betul. Fresh. Jangan dikotorin sama kita. Ini kita sedang lakukan. Itu cuma hanya bisa dilakukan melalui tenaga apa? Pangan pendidikan ya. Iya. Artinya kita menyelamatkan generasi ke depan. Dengan pola asu yang baik. Dengan pola pendidikan yang baik. Dan manajemen keluarga yang lebih baik. Itu yang kita dorong. Karena Jepang sendiri bisa kayak sekarang. Karena potong generasi. Kalau enggak mah jadi orang fasis semua. Betul. Bayangin. Betul Pak. Kalau Jepang sekarang itu. Dengan dulu kan fasis. Sekarang Miyabi. Kan beda jauh. Nah iya. Ada lagi Pak. Nah intinya. Intinya kan gitu. Gila dulu fasis. Kok sekarang bisa jadi kayak Miyabi gitu kan. Artinya sebuah. Sebuah metamorfosis gitu. Dari negara Jepang. Dari negara Jepang yang tadinya. Dari negara feodal ya kan. Langsung ke liberal. Bukan liberal. Enggak liberal juga. Kalau dia tuh. Tapi orang yang. Jepang tuh enggak pernah ribut lah orangnya. Ya kan. Iya. Sekarang tuh bener-bener. Terlalu buah-buah lah. Tapi bantu juga. Bantu orang. Kalau wartawannya digorok ISIS ya. Dia marah. Tapi dia enggak pernah ngurusin perang teluk dan apa gitu kan. Harusnya kayak gitu. Oh. Oke deh. Bung Reza. Semoga hidup lu diberkati. Karena you done very much to this country. Sama dengan Bung Semi. Bung Semi juga mau membantu nih. Kalau gue rasa. Gue rasa ya. Lu enggak makan dari sini. Tapi kok bisa sangat passionable di sini. Nantilah ada sesi lain. Tapi. Atas nama orang-orang yang se-ide dengan gue. Gue berterima kasih. Karena kalau enggak ada orang-orang seperti lu. Mungkin enggak. Mungkin segala sesuatu itu enggak mendapatkan resistensi. Oke. Amin. Amin. Tapi kita juga perlu di. Memang. Emang terus berterima kasih juga. Kepada Bung Semi dan teman-teman yang se-ide. Untuk terus mendorong ini. Karena memang. Yang dipertaruhkan ini bukan hanya hidup. Hanya hidup nelayan. Tapi juga. Kita semua. Lingkungan. Yang jangka panjang. Habitat hidup kita bersama. Sebagai komunitas. Dan generasi yang ke depan lah. Gitu. Oke Bung Reza. Selamat malam. Selamat melanjutkan aktivitas. Terima kasih. Oke. Terima kasih sama-sama Bung Semi. Oke. Ya. Oke tadi adalah Reza Peters. Dari Pergerakan Indonesia. Dan hashtag Save Jakarta. Follow dia di at Reza Peters. Dan lu juga bisa request. Kalau mau pemutaran film. Rayuan Pulau Pasu. Ada juga. Tentang reklamasi di Teluk Penua. Dan film-film lain. Lu bisa request ke. Watchdog dan Reza Peters. Oke. Jadi cukup menyedihkan. Tetapi itulah gambaran. Dari kebijakan publik. Di Indonesia. Dan Jakarta. Dan kita sedang tidak. Mengurusi orang Jakarta. Atau nelayan Jakarta. Kita mengurusi juga. Nasib kita. Bahwa reklamasi ini. Terhubung dengan banyak hal. Lingkungan. Dan juga bagaimana pemerintah. Akan mengurus kita ke depannya. Karena kita rakyat. Kita tidak boleh mengurus sendiri. Karena kalau mengurus sendiri. Jadinya kita. Dianggap pemberontak nanti. Serba salah. Nama gue Not Slim Boy. Terus. Subscribe. Follow. Like. Not Slim Boy TV. Blogcast. Akan tetap konsisten. Dengan berita-berita. Yang mungkin tidak ditangkap oleh. Media mainstream. Sampai jumpa. Minggu depan. Di Blogcast. Gabungan blog. Dan podcast. Nama gue Semi. Not Slim Boy. Berita-berita. Terima kasih.